Ket, akhirnya kita masuk ke awal tahun 2020. Sayangnya di awal tahun ini Indonesia mengalami musibah, tepatnya di Jakarta dan sekitarnya. Hujan yang turun dengan deras pada malam tahun baru membuat banyak wilayah di Jakarta dan sekitarnya tergenang banjir. Terima kasih. Saya yang memang karena kesalahan kita yang membuang sampah di mana-mana, selamatan, keamanan masyarakat terjahulukan. Nanti urusan penanganan banjir secara infrastrukturnya akan kita berjarkan setelah penanganan evakuasi ini. Saya akan coba sampaikan pantauan detailnya di mana saya saat ini melihat pantauan radar suara BMKK yang memonitor hujan ataupun sebaran hujan di pagi hari ini di sekitar wilayah Jakarta. Dan saya melihat bahwa beberapa titik di sekitar tanggerang selatan, setu, kemudian juga di sekitar tanah baru, hujan lebat masih melanda ya di pagi hari ini. Dan kalau kita lihat hujan ringan hingga sedang secara merata juga masih terjadi di sebagian besar wilayah Jabodetabek. Kalau kita lihat di wilayah Kedoya, kemudian Jembatan 5, Cipinang, Bekasi, dan juga bahkan di wilayah selatan, di Depok dan sebagian Bogor juga terpantau masih hujan. Kita melihat bahwa awan hujan yang berada di sekitar Jabodetabek ini masih akan bertahan kurang lebih hingga 4 hingga 5 jam ke depan. Artinya intensitas secara kumulatif masih akan cukup tinggi ya ditambah dengan hujan yang memang sebetulnya dari ini hari tadi sudah menguyur dengan intensitas cukup tinggi. Nah, sehingga kami ingin bahwa masyarakat tetap perlu waspada karena beberapa titik kita juga melihat genangan juga masih terus meningkat dan cukup deras ya alirannya. Dengan ditambah curah hujan yang masih potensial terjadi di pagi hari ini hingga siang nanti, maka kewaspadaan kita masih perlu ditingkatkan. Menurut BMKG, hujan deras masih akan turun beberapa hari ke depan. Jadi sebaiknya kita harus berhati-hati saat akan berpergian ya. Sampai disini dulu ya videonya. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman lainnya ya kids. Bye-bye! Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.